Ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan juga kedudukan MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD Pasal 27. DPR mempunyai hak interpelasi, menyatakan pendapat, dan juga hak angket terkait dengan kebijakan pemerintah. Sepanjang era reformasi, usulan penggunaan hak angket ini muncul silih berganti, namun banyak diantaranya yang hanya berakhir sebagai usulan, dan hanya sedikit yang kemudian diproses hingga dilakukan pembentukan panitia khusus hak angket. Kita akan lihat ke belakang lagi bagaimana kemudian jejak rekam ataupun jejak angket DPR yang nyata dan hanya menjadi sebuah rencana atau ditolak di dalam rapat paripurna. Kita lihat yang pertama, ini adalah hak angket yang cukup dramatis ketika menyorot banyak sekali mata publik karena begitu panjang sidangnya adalah angket senturi. Ini mungkin hak angket yang paling terkenal begitu ya. Ini terjadi pada 1 Desember 2009, DPR membentuk panitia khusus hak angket Bank Senturi yang beranggotakan 30 orang dari 9 fraksi. Pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna sebagai tindak lanjut atas usulan penggunaan hak angket yang diajukan oleh 503 anggota DPR. Usulan penggunaan hak angket telah terbelakangi oleh pemberian dana talangan Bank Senturi sebesar 6,76 triliun rupiah untuk Bank Senturi yang saat itu dikatakan mengalami bangkrut begitu. Dan bisa mengganggu sistem perekonomian perbankan. Setelah Pansus Senturi disetujui, 3 bulan kemudian pada 3 Maret 2010, Pansus mencapai tahap akhir. Yang akhirnya Pansus tersebut memutuskan ada 315 suara dalam voting terbuka, Pansus hak angket Senturi menyatakan bailout Senturi dinilai tidak tepat. 315 anggota Dewan menyatakan ataupun sepakat dengan bailout Senturi ini dinyatakan tidak tepat dan ada dugaan penyimpangan. Sementara itu 212 suara menyetujui pemberian dana talangan Senturi, mayoritas dari 200 anggota Dewan yang setuju adalah sebenarnya dari fraksi Partai Demokrat yang memang saat itu sedang menjadi partai pemenang dan diduga ada keterlibatan dalam kasus Bank Senturi ini. Dan akhirnya dalam saat itu kebijakan pemerintah memang memberi bailout Bank Senturi dikatakan tidak tepat menurut hak angket dari Senturi ini. Namun hingga kini juga belum jelas juga ya bagaimana akhirnya berakhir pada hak angket saja kemudian anggota Dewan berganti lagi seiring dengan pemilihan anggota DPR periode selanjutnya. Kita lihat lagi kemudian hak angket yang berikutnya. Ini adalah hak angket mafia pajak, tokoh yang ataupun sosok yang cukup kontroversial, fenomenal, siapa lagi kalau bukan Gayus Tambunan. Nah ini terkait dengan mafia pajak yang kandas dalam rapat selama 9 jam pada 22 Februari 2011, mayoritas anggota Dewan menolak dibentuknya pansus hak angket mafia pajak. Usulan tersebut dipicu oleh terkuaknya borok mafia pajak, salah satunya adalah Gayus Tambunan. Namun dari 530 anggota yang hadir, ada 266 anggota Dewan ini yang menolak usulan hak angket mafia pajak. Suara yang menolak ini hanya unggul dengan selisih 2 suara saja atas anggota yang menyetujui hak angket mafia pajak. 266 anggota ini tidak setuju, 264 anggota ini setuju. Akhirnya hak angket ini hanya sekedar rencana saja karena tidak berlanjut ke dalam pembentukan pansus. Kita lihat lagi kemudian ada hak angket yang terjadi pada 28 Agustus tahun 2000. Ini nasib penggunaan hak angket mafia pajak hampir sama sebenarnya dengan hak angket Bulog Gate dan juga Brunei Gate. Ini 11 tahun sebelumnya, saat itu mayoritas anggota DPR setuju mengajukan hak angket kasus dana non-budgeter terkait dengan dana bantuan dari Sultan Brunei yang dikenal sebagai Brunei Gate. Dan salah satu ataupun salah kelola anggaran bulog pada masa pemerintahan Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Namun dalam voting tahap kedua, ini penggunaan hak angket dana non-budgeter justru lebih banyak anggota DPR yang menolak. Dan mayoritas yang menolak ini proses lebih lanjut karena menilai akan ada tumpang tindih dengan tugas Panitia Kerja dan juga Kejaksaan Agung saat itu. Kasus Bulog Gate dan juga Brunei Gate ini menjadi faktor pertimbangan melengsarkan Presiden Gusdur yang saat itu sempat menerbitkan dekret membentuk ataupun membekukan DPR-MPR. Dan inilah yang kemudian berujung pada pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid ataupun Presiden Gusdur. Dan kita lihat lagi kemudian, nah ini dia adalah hak angket yang terjadi pada tahun ini juga. Cukup menjadi sorotan namun sepertinya alot begitu ataupun tidak mendapat respon yang cukup baik. Ini adalah Ahok Gate. Pada tahun 2017, tepatnya 23 Februari 2017, hak angket ini juga mengemuka. Di antaranya adalah hak Ahok Gate yang ditandatangani oleh 90 anggota DPR pada 23 Februari. Penggunaan hak angket ini bertujuan menyelidiki Kementerian Dalam Negeri yang memang tidak memberhentikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, meski berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan penghinaan golongan tertentu. Namun, usulan tersebut masuk bersamaan dengan penutupan masa persidangan ketiga 2016-2017 dan reses DPR selama 2 pekan. Hingga DPR bersidang kembali pada bulan Maret, usulan pengajuan hak angket itu tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus. Dan yang terakhir adalah usulan hak angket DPR untuk KPK. Tapi sebelumnya memang untuk Ahok Gate ini, untuk fraksi yang begitu getol mengeluarkan hak angket Ahok Gate adalah Gerindra dan juga PKS. Jadi, sepertinya memang dalam pembentukan hak angket ini pembahasannya kental sekali dengan unsur-unsur politis dari masing-masing kepentingan sejumlah partai. Nah, ini yang terakhir ataupun memang yang sedang dibahas tadi ya adalah hak angket untuk KPK. Nah, hasilnya adalah pimpinan sidang yang dipimpin oleh Fahri Hamzah tadi yang merupakan, tadinya merupakan dari fraksi PKS namun akhirnya non-partai. Ini mengetok palu untuk menyetujui hak angket KPK untuk KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miriam Esharyani kepada publik. Dan ini kemudian disetujui, tadi sempat diwarnai dengan hujan pendapat dan juga interupsi dari sejumlah anggota Dewan. Dan beberapa fraksi yang menolak, antara lain adalah fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, tadi juga kita dengarkan, dan juga ada fraksi Partai Demokrat. Sementara fraksi yang lain, ini agak-agak bias begitu pendapatnya karena mengatakan akan memberikan hak sepenuhnya terhadap anggota Komisi 3 dari Komisi Hukum dari masing-masing partai. Namun tadi, sepertinya fraksi yang mendukung adalah fraksi PDIP yang diwakili oleh Masinton Pasar Ibu, yang merupakan namanya juga disebut-sebut dalam kasus mengenai KTP elektronik.